Indah tercipta melukis sejarah warga Ramadhanu ya Ramadhanu Ramadhanu ya Ramadhanu Ramadhanu ya Ramadhanu Ramadhanu ya Ramadhanu Ramadhanu ya khaira shuhur Fika al-mahabla shuhur Fika al-sana Fika al-dhiya Ramadhanu Ya khaira shuhur Ramadhanu ya Ramadhan Ramadhanu ya Ramadhanu Ramadhanu ya Ramadhanu Ramadhanu ya Ramadhanu Allahu ya Allah Allahu ya Allah Ayamu leylatil qadr imanan wahtisaba Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tiga Bagi bulan Ramadhan Mengikut ikhla Isytihar Samnak dengan Cula Raja Muntri Kita sedang-sedang duduk beretikaflah Banyak-banyak tempat sedang-sedang duduk beretikaflah Maka Alhamdulillah Itu adalah salah satu taufik Hidayat yang Allah SWT beri kepada kita Masih kita bersyukur kepada Allah SWT lagi Allah SWT masih beri kita hidup Sampai hari yang ke-23 Yang mana kita Hampir semengu lagi Kita akan Berpisah Ataupun kita tak tahulah Kita berpisah dengan Ramadhan Ataupun Ramadhan akan berpisah daripada kita Dan juga boleh jadi Ramadhan Ini adalah Ramadhan yang terakhir Tapi boleh nak yakin belakang Kata kita nak jumpa pula dengan Ramadhan Pada tahun yang kedepan Ibu bapa yang dikasih sekalian Maka segeralah kita Akhir-akhir hujung-hujung Ramadhan pada tahun ini 1443 hijrah Hijri Sungguh lagi kita Walaupun 22 hari yang telah lepas kita Tak ada pacar Al-Quran mana pun Tak ada istifah mana pun Cuba 7 hari ini Hari akhir ini Saya yakin Katakanlah kita sungguh dan juga berat Buk sekaligus pada hari ini Allah Ta'ala tahu hati kita Dan juga Allah Ta'ala boleh jadi Allah Ta'ala akan kira amal kita pada bulan Ramadhan ini Boleh ada di hujung-hujung inilah Dan sama juga ibu bapa, ikhwan, akhawan yang dikasih sekalian Yang duduk sungguh pada awal-awal bulan Ramadhan Tapi akhir Ramadhan habis semangat Habis ring Yang ni gaduh habis ring Yang ni kita gaduh habis ring Yang ni kita gaduh habis semangat Malai Belum kita tentu lagi Kita dapat Kau tidak Kau ampunin Daripada Allah Ta'ala Yang Allah Ta'ala nak apung Dosa kita belum tentu lagi Allah Ta'ala nak ampung Kau tak ampung Kebebasan daripada api neraka Belum tentu lagi Kita nak akan jadi salah satu daripada mereka Yang Allah Ta'ala akan bebas Keluar daripada api neraka Tidak Belum lagi Segeralah Segeralah Dan juga Orang yang paling kata Kuat lagi kita Semangat lagi kita Untuk berdoa kepada Allah Ta'ala Untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Khususnya pada Malam Sepuluh malam yang terakhir Daripada waktu malam Yang mana malam Sepuluh yang akhir ni adalah malam Salah satu malam yang Allah Ta'ala akan mengadap Pada mana-mana malam sahaja pun Yang Allah Ta'ala kuasa Iaitu malam yang dinamakan Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar Man yakum Laylatul Qadri Imanan wahtisaba Ataupun satu riwayat Man qam Ramadana Imanan wahtisaba Ghufiralahum Sesiapa yang Yang menghidupkan pada waktu malam Bangun diri untuk nak menghidupkan pada waktu malam Sepuluh malam akhir Bula bulan Ramadan Dengan Memenuhi beribadat kepada Allah Ta'ala Qiyam Tilawatul Quran Istighfar Dan juga Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersadaqah Dan juga Wakaf Dan juga Apa-apa sahaja yang kita boleh buat Segala ibadat pada sepuluh akhir Malam bulan Ramadan Jadi tak patut kita putus asa Kerana Allah Ta'ala nak tilik tengok pada hujung bulan Ramadan Bukit awal bulan Ramadan Jangan kita jadi orang yang Yang semangat pada awal bulan Ramadan Tapi mewuntuhkan Ataupun semangat dia ni pada Akhir bulan Ramadan Allahu Akbar Bima takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak ambil Tak ambil terima sikit habub Amalah dia pada bulan Ramadan ni Habis itu ibu bapa yang dikasihkan Tambah semangat lagi Kalau lah kita kuasa nak beriktikaf Di mana-mana tempat Pergilah Kalau tak kuasa dengan sepanjang malas Sepanjang malas Kita tak kuasa nak ikatikaf Gila satu jam dua jam Dan juga kelik lah Tak ada gapul lah We ada seher We ada walaupun sedikit Daripada masa kita Untuk kita beriktikaf Di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga dua jam Iaitunya kita duduk masjid Kita pergi kepada masjid Penuhlah ibadat Sama ada qiyam Semayah sendiri Tak mesti kena nanti Jemaah dah Kalau lah jemaah nak maya Tengah malas lagi Kita kaduh nak kelik Kita tak ada sempat Ataupun Tak sedua untuk nak semayah Bersama dengan jemaah Maya selalu dah Pergilah semayah selalu dah Dua rakaat sunat Seperti biasa Yang kita semayah tu ya Kerana Nabi SAW Bersabda Salatul layi Mathna Mathna Semayah malas Dua-dua-dua Dua-dua-dua-dua Sujuk Banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwan Akhawat So'imin So'imat Mu'atakifin Mu'atakifah Jangan dikasih sekalian Sebelum kita nak masuk Isi kita pada hari ini Boleh jadi Ruangan kita pada hari ini Adalah ruangan yang ke-4 Kali yang ke-4 Dan juga boleh jadi Yang terakhir dah Kerana Hari Ahad Depan ni Dia akan tengok Anak bulan Dan juga Kalau dah nampak Hari senar tu Akan raya Dan kita akan Bertakbir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di atas hidayat semua Yang Allah Ta'ala Buih kepada kita Sepenuh Bunan Ramadhan Yang Ta'ala Buih hidayat kepada kita Wali tu kabbirullah Alama hadakum Belum kita nak Masuk isi Kerana hari ini Isi yang kita Duk bici Yang kita Duk mengajar Yang kita Duk mengaji Yang kita Duk Mengajar kita Semenjak Tiga halakah Dah sebelum Daripada ni Hari ni Boleh hari yang terakhir Kita akan habis Ada lagi Walaupun sedikit Daripada kita Ini pun Mengenai dengan Syiri-syiri Yang tidak Thabit Ataupun Ada sahih Daripada Nabi S.A.W Tapi cukup Madalah kita InsyaAllah Pada siri Yang lepas Tahun dulu Kita telah Bicik Mengenai dengan Kelebihan Nabi Muhammad S.A.W Yang lebih Daripada Nabi-Nabi Yang lain Dan juga Kepada Bermudan Ramadhan Tahun ni Kita bicarakan Mengenai dengan Syiri Keistimewaan Umat Nabi Muhammad S.A.W Kitalah Yang lebih Daripada Umat-umat Yang lain Sebelum kita Nak masuk isteri Kita akan Bersama Ramli Abdul Rahman Boleh berjumpa Boleh tegas Dan pendengar penonton Boleh bersemangat Sikit kepada Pendengar penonton Mu'takifin Mu'takifah Sa'im Sa'imah Sekalian Maka Fala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nusta'in Wala hawla Wala quwwit Ila billah Al-Alai'il-Azim Wala rabi Shuruhli sadri Wayisirli amri Wahlul uqdatan Min lisani Yafqahu Qawli Allahumma Taqabbal Minna Siyamana Wa qiyamana Wa tilawatina Likitabika Al-Karim Wa jami'a A'malina As-Saliha Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Mahidif kita Sama-sama Banyakkan lagi Syukur kita Terima kasih kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jerman Allah S.W.T Mastaruh Kesihatan kepada kita Mastaruh umur kita Sapa kepada hari ni Walaupun kita kata Belum sapa lagi Pada hari akhir Ramadhan Tapi kita dah lalu Dua per tiga Ramadhan dah Dua per tiga Ramadhan Kita dah lalu Sapa pada hari ni Dua puluh tiga hari Yang mana kita Kecisah bahawasa Kita bila hari ni Bukanlah kita nak Keluar pada Ramadhan Tak Bukan nak cepat Nak raya Dan kita rasa Kita rugi Dalam masa Dua puluh tiga hari Dua puluh tiga hari Nasjaya kepada Orang mu'min Dia akan rasa rugi Kerana amalan Yang dia buat Kalau dia hitam Pada tiap-tiap hari Dia akan rasa Di sini aku Raya lagi Di sini aku tak sepenuh lagi Di sini aku nak Buat lagi Tapi tak boleh buat lagi Ini perasa Orang mu'min Lebih Bila kita sekarang ni Dah masuk kepada Sepuluh akhir Ramadhan Hari ni hari yang ketiga Kita kata sepuluh Hari ni hari yang ketiga Kalau hari ni Hari yang kedua puluh tiga Kita masuk kepada Sepuluh akhir Ramadhan Dah tiga hari Dah Lalu tu kita ni Kena berat lagi lah Kena banyak lagi Yang mana Imam Asyaf Rahimahullah Yang mana kita kata Kutua mazhab kita Yang kita nak ikut dia Kenapa dia kesal Yang kesal kepada kita Dia pasal kata Waya sunnu Ziyadatul Ijtihadi Fil Ashril Awakhiri Min Ramadhan Hadir Nabi Tengah Sok modah Mari dengar Imam Asyaf Mari kata kepada kita Semua ni Mari galak kepada kita Semua Apa maknanya Dia kata Waya sunnu Disunat kepada kita Digalakkan kepada kita Ziyadatul Ijtihadi Pamah Sunguh lagi Sepuluh awal Kita sungguh dah Sepuluh tengah Kita sungguh dah Sepuluh akhir Sungguh lagi Ziyadatul Ijtihad Pamah Sungguh lagi Bila Fil Ashril Awakhir Min Ramadhan Pada Sepuluh akhir Ramadhan Apabila dia sebut Sungguh Iaitu tiap-tiap Amal Kita sungguh Belakar Tak tujuh Kata satu Amal Ini Imam Asyaf Pesai Kauada kita Sungguh Bukah Hadis Nabi ini banyak Dah sebut kepada kita Yang mana Aisyah Cerita Halaqada Nabi kita Muhammad SAW Qalat Kana Rasulullah SAW Iza Dekhalal Asyuh Ahyallayla Wa Ayqadah Ahlahu Aisyah Cerita Nabi kita Muhammad SAW Apabila Masuk Sepuluh Bila Sepuluh Sepuluh Akhir Ramadhan Nabi kita Menghidupkan Malam Belen tu tak hidup Hidup juga Kuat lagi Banyak lagi Sepuluh Akhir Ramadhan Tak cukup Buat Sarit Ayqadah Ahlahu Gerak Keraja dia Gerak Ahli dia Buat Aywadah bersama Bukerian Amal Sunnah Tidak Siapa Kata Wajib Tapi Nak akan Kelebihi Ramadhan Nabi kita Buat sendiri Dan Sungguh Gerak Keraja Ayqadah Ahlahu Allahu Akbar Khitam Hadis Iaitu Jidda Wasidda Al-Mi'zar Sungguh Sekarang ada mana Ini Maksudnya Sungguh Habib Kita Gamak Orang Hijjah Ambil Ikat Palo Ikat Hijjah Sungguh Kalau kita Pakai Baju Lega Sungguh Mana Kalau Matang Sungguh Matang Sungguh Ini Ini Ngerti Buat Ayibadat Sungguh Nabi Sampang Ikat Mungkin Nabi Ikat Nak Banding Sungguh Nabi Sampang Tak Kata Kejap Tubuh Kejap Untuk Buat Ayibadat Pada Sepuluh Akhir Ramadhan Allahu Akbar Saya Ambil Satu Contoh Kita Nak Banding Sohabat Dia Duk Lagu Mana Contoh Imam Khotadah Imam Khotadah Masa Biasa Dia Baca Kera Semingguh Khotadah Sekali Ini Masa Biasa Bukan Ramadhan Semingguh Khotadah Sekali Mana Tujuh Hari Khotadah Sekali Masuk Ramadhan Tiga Hari Khotadah Sekali Masuk Sepuluh Akhir Ramadhan Khotadah Semalai Sekali Allahu Akbar Eh Nak Tenggu lagu Mana Kita Nak Tenggu Lagu Mana Ini Mereka Itu Bagi Keberata Kepada Sepuluh Akhir Ramadhan Bukanlah Kita Ni Berat Laki Mereka Berat Laki Pada Akhir Berat Laki Itulah Imam Cengguh Kata Tengguh 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 Makan Tengguh 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 Kita Jangan Buat Saja Mula Mula Saja Buat 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 Sapa Akhir Nak Sengguh Bukan Laki Maksud Imam Syafi Masuk Ramadhan Sengguh Sepuluh Akhir Ramadhan Tengguh Sengguh Lagi Allahu Akbar Kadang-kadang Kita Mari Keliru Kata Apa Kita Nabi Lari Kata Kita Tak boleh Baca Al-Quran Khatam Kurir Daripada Tiga Hari Imam Al-Hafiz Ibn Rajib Al-Hambali Dia Kepada Kita Tentih Hadis Dengan Perbuatan Salaf Salih Dan Perbuatan Sahabat Nak Cangguh Dengan Hadis Nabi Nabi Lari Tak Khotel Koran Kurir Daripada Tiga Hari Tiga Malik Tengok Sahabat Baca Khotel Dua Khotel Sari Lagi Cangguh Hadis Nabi Lalu Dia Kata Lari Di Sini Iaitu Al-Wajih Al-Mu'adad Kalau Jadi Biasalah Gitu Semua Kita Khotel Sari Semalam Itu Maksud Nabi Lari Kerana Baca Tari Maksud Cepat Lajah Yang Diizin Disini Iaitu Kadai Salah Salah Kerana Nak Rebuk Masa Yang Kelebihan Iaitu Bulan Ramadhan Contohnya Kata Kalau Kita Semangat Terhadap Semangat Mereka Itu Kita Marilah Matih Kita Walaupun Tak Super Serata Ambil Bayar Tak Pada Walaupun Kita Nak Ikut Cara Salaf Salah Yang Mana Mereka Ambil Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dalam Hidup Mereka Dalam Bulan Ramadhan Alhamdulillah Azakallah Karan Jazak Kepada Ustaz Ramli Jadi Itulah Sebagai Semangat Untuk Nak Menamuhkan Kepada Faikta Melaka Kerana Dengan Sebab Khusus Ya'amal Lelatu Qadar Tidak Ada Bula yang Lain Maka Kita Amat Rugi Kita Boleh Kata Amat Rugi Dan Juga Amat Rugi Bagi Orang Yang Dia Tak Jum Nak Jual Masa Dia Beberapa Jai Sahaja Masa 83 Allah Sibu Bula Laylatul Qadari Khairun Min Alfi Syahr Malaylatul Qadar Yang Lebih Baik Daripada Sibu Bula Yang Mananya Hampir 83 Tuhan Empat Bula Yang Mana Hari Ini Belum Tentu Lagi Kita Nak Ada Nyawa Ataupun Umur Seperti Ibadat Kita Penuh 83 Tuhan Tak Boleh Jadi Ini Adalah Kelebih Yang Allah Subhanahu Wata'ala Bui Kepada Kita Selaku Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Buat Sedikit Saja Kalau Kita Nak Godel Semalam Lebih Kira 10 J Misalnya Kita Masjid Beratikah Ataupun Kita Buat Ibadat Mengihiyat Ataupun Menghidupkan Malay Perut 10 K 10 J 10 Malay Baru 80 J Baru 80 J Kalau Kita Han Dengan 24 Lebih Kira 3 Hari Kita Lebih 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 Daripada Itu Lagi Tapi Kita Beribadat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Dapat Halawat Iman Kita Dapat Lazzat Ibadah Kita Dapat Kesernok Yang Kita Boleh Beribadat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pada 10 Akhir Bula Ramadhan Tak Ada Masalah Masalah Kita Nak Cari Beribadat Kepada Allah Kham Suk Beribadat Kepada Allah Ayah Bula Bula Ramadhan Allah Sangat Berserah Kita Baca Quran Kita Berserah Kita Dengar Baca Quran Berserah Menangis Berserah Kita Berserah Dan juga Beribadat Lain-lain Lagi Kita Berserah Dengan Sebabnya Bula Ramadhan Dan Juga Khusus 10 Hakim Bula Ramadhan Jadi Buat Apa Yang Dikasih Sekalian Masuk Kita Syiri Boleh Saya Mula Dulu Pada Hari Ini Syiri Yang Pertamalah Dia Sakut Dengan Ramadhan Juga Yaitu Syiri Yang Allah Ta'ala Nabui Kepada Ummat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Yaitu Kita Ini Iaitu Adalah Ummat Hidayah Ummat Yang Penuh Dengan Hidayah Daripada Allah Ta'ala Allahu Akbar Ini Yaitu Al-Bakar Ini Bula Ramadhan Ini Yaitu Al-Bakar Al-Bakar Allah Ta'ala Hidayah Kepada 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 Bula Ramadhan Allah Ta'ala Hidayah Kepada Kita Walaupun Tidak Sepenuh Ataupun Se Orang Panggil Secara Sepenuh Orang Selih Apabila Datang Ramadhan Dia Dia Semangat Berlaku Ibadat Kepada Allah Ta'ala Tapi Ramai Mereka Daripada Kalengen Fok-fok Kita Pengembira Dengan Datuk Bula Ramadhan Ini Bula Ramadhan Hari Ini Gembira Tapi Boleh Ada Gembira Banyak Sebab Setengah Bula Ramadhan Ini Aku Nak Jual Makan Makan Banyak Nak Pilih Makan Negis Satu Tempat Manis Boleh Pilih Makan Nelap Boleh Pilih Nak Makan Menu Boleh Boleh List Pula Hari Mula Nak Makan Menu Cancel Menu Suk Tum Yum Allah Setengah Harinya Dia Gembira Pas Itu Tapi Kita Rasanya Alhamdulillah Kita Bersyukur Kepada Allah Ta'ala Kita Hari Ini Kita Bersyukur Kepada Allah Ta'ala Di Tiga Wilayah Kita Walaupun Banyak Lagi Yang Tak Semaya Tapi Gamara Yang Kita Nampak Comen Cantik Anak Cucu Kita Ahli Rakyat Kita Selepas Salah Isya Dia Pakai Semaya Kalau Lelaki Pakai Baju Jubah Baju Tau Baju Warna Kalau Perempuan Dia Pakai Baju Baju Telakong Dia Baju Baju Abayah Dia Untuk Nak Semaya Naik Mutu Biasa Terpakai Seluar Terik Tidak Terik Tapi Bermudun Gamara Kita Nampak Itu adalah Menunjuk Kata Kita Adalah Umat Yang Allah Ta'ala Wih Hidayah Yang Banyak Kepada Kita Allah Subhanahu Wa ta'ala Firman Di dalam Al-Quran Di dalam Surah Al-A'raf Ayat 181 Allah Subhanahu Wa ta'ala Firman Kata Wa Mimman Khalaq Na Ummatun Yahduna Bilhaq Wa Bihi Ya'adilun Dan juga Daripada Kalengi Yang kami Menciptakan Iaitu Umat Yang kami Hidayat Umat Yang dapat Hidayat Dengan Kebenaran Dan juga Dengan Dengan Sebab Kebenaran Itulah Mereka Sangat Adil Dan juga Mereka Mustaqim Benar Di atas Pada Jalan Yang Betul Dan Ayat Ni Nampak Biasa Allah Ta'ala Sebut Kata Fak Kami Ni Menjadikan Menciptakan Satu Umat Yang dapat Hidayat Dengan Berpegadangan Kebenaran Taran Ni Tapi Katanya Imam Ibn Kathir Rahimah Allah Ta'ala Soalnya Pentafsir Al-Quran Dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim Dia 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 Kata Baja'a Fil Athar Annal Murada Bi Hadhi Al-Ummati Al-Mazkura Fil Ayah Hia Hadhi Al-Ummatul Muhammadi Banyak Riwayat Riwayat Hadith Daripada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Riwayat Mari Sokong Ataupun Mari Mentafsirkan Ayat Ni Menunjuk Maksud Yang Sebenar Bagi Ayat Ni Ni Umat Yang Allah Subhanahu Ta'ala Maksud Dalam Ayat Ni Yang Dapat Hidayat Dengan Kebenaran Khosru Iaitu Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Allah Wa Akbap La Ilaha Ilallah Kita Sedang Duk Lipah Dengan Hidayat Iban Habis Itu Apabila Kita Nak Mengajar Kita Nak Mulog Alhamdulillah Dengan Hidayat Allah Ta'ala Dengan Taufik Dia Dengan Rahmat Dia Dengan Petunjuk Kadir Allah Jadi Kita Adalah Umat Ataupun Berhajat Kepada Hidayat Berhajat Kepada Hidayat Kahlulah Kita Hidup Dalam Dunia Ni Tidak Berhajat Kepada Hidayat Supa Dengan Nak pergi Chiang Mai Nak pergi Bakok Tak ada Panty Tak ada CPA Nak pergi Biasa Mana Sesak Takut Malaysia Nen Beli Hadi Biasa Kata Bakok Malaysia Singapura Nen Tapi Dengan Sebab Kita Ada Petunjuk K Kata Panty Kata Nak pergi Bakok Kena pergi Mana Jalan Mana Supa Juga Kita Nak pergi Syerga Ada Hidayat Petunjuk Kaya Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Petunjuk Kaya Hidayat Yang Paling Besar Sekali Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bui Kepada Kita Selaku Umat Nabi Muhammad Al-Quran Kita Dengan Haji Tafsir Sepulah Akhir Alhamdulillah Al-Quran Yang Benar Dan Juga Boleh Nak Jaga Duduk Pada Jalan Yang Benar Allah Tapi Coba Kita Khoyal Kalau Tidak Ada Kro'el Barang Mana Astag Ramli Kro'el Tak Ada Kalau Kro'el Tak Ada Barang Mana Allah Ak Hari Ni Kro'el Tak Ada Kro'el Semaya Ber Pasal Pun Kro'el Ada Ada Kuma Ada Tapi Tak Ada Haji Mana Nak Beger Kuma Kita Tak Khabar Kata Al-Quran Adalah Perdomen Ataupun Kuma Kita Untuk Kita Nak Hidup Dalam Dunia Ni Kalau Kita Tak Guna Perdomen Ataupun Kuma Sesak Kita Gleweng Habih Ikut Ikut Mana Tuh Syaitan Nak 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 Kerana Tidak Ada Tempat Yang Nak Pegai Ataupun Benda Yang Nak Menunjukkan Dia Kepada Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Habit Kita Insaf Kita Khabar Kata Kita Adalah Umat Yang Allah Tak Hidayah Banyak Penuh Dengar Hidayah Khususnya Pada Bulan Ramadhan Habit Nabi Ni Allah Tak Dia Gaduh Syari Baju Raya Tak Dia Pulau Akhir Segera Maksudnya Sejik Kita Pulau Akhir Segera Saya Kedah 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 Mana Promocan Seneng Teneng Kau Macam Macam Allah Akbat Dan Juga Nabi Tak Mikir Sikit Apa Hari Raya Ni Nak Buat Kapa Orang Panggil Nak Pakai Bik Mana Tapi Nabi Mikir Satu Karan Apabila Aku Selamat Keluar Daripada Bulan Ramadhan Aku Bertakbir Kepada Allah Untuk Menunjuk Kehebatan Kebesaran Allah Yang Hidayah Kepada Nabi Dan Juga Umat Islam Sempanjang Bulan Ramadhan Kita Hidup Pasal Baca Kera Dua Ibadah Ini Adalah Hidayah Yang Al-Tak Lawi Kepada Kita Kalaulah Al-Tak Lawi Hidayah Oh Selaka Kita Benar Pada Bulan Ramadhan Selaka Kita Yang Hidup Pada Bulan Ramadhan Semaya Heber Pun Tak Pasal Pun Tak Terawih Belum Belum Tetul Nak Kenal Tak Kenal Baca Kera Pun Tak Sebut Allah Etikah Tak Sejait Kalau Duduk Kedah Teh Kedah Kedah Kafer Kedah Hidayah Hidayah Yang Allah Buka Kepada Kita Syiri Yang Keduanya Kita Lagi Yang Mana Umat Nabi Muhammad S.A.W. Dapat Lebih Daripada Umat Lain Umat Lain Tapi Kita Umat Nabi Muhammad Boleh Khabar Kita 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 Kena Khabar Dan Bangga Iaitu Allah Bui Halal Harta Rapasir Al-Ranaim Ataupun Al-Ranim Harta Rapasir Yang Apabila Tentera Islam Dia Perai Dengan Tentera Orif Kafir Dia Tengah Harta Dia Sab Sombat Dia Orif Islam Amik 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 Sab Celer Sik Bahasa Sia Orif Dulu Ni Har Tak Ada Umat Mana Yang Biasa Hal Cara Pada Orif Zamir Dulu Ustaz Ramli Apabila Perai Ben Ni Boleh Sab Rapasir Daripada Satru Amik Mari Kumpul Mana Mana Setempat Amik Api Bakar Amik Api Bakar Tak Halah Nak Amik Diguna Nak Gimakit Sama Ada Sebelum Daripada Tu Belum Nak Bakar Pun Curi Amik Tak 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 Harta Rapasir Hari Ni Duit Dalam Sejik Pun Hilal Duit Sejik Pun Hilal Allah Akbap Ni Harta Rapasir Adalah Harta Bagi Umat Isla Yang Allah Tak Bui Ni Untuk We Orang Panggil Terboleh Nak Bagi Kepada Orang Yang Masuk Parai Bersama Dengan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Tapi Harta Dua Sejik Itu Harta Umat Isla Kalau Kita Curi Ni Allah Kita Nak Maaf Pih Kerana Harta Curi Dua Sejik Harta Umat Kena Maaf Sari Sari Dua Curi Dua Lain Lain Tak Curi Juga Lain Bukan Masuk Atta Duit Sajik Tak Curi Duit Kedah Lain Curi Tak Haranya Curi Habis Itu Kena Jaga Jadi Hadis Yang Direwayatkan Oleh Al-Imam Tirmidhi Dan Imam Ahmad Dengan Hassan Daripada Abu Umamah So Sahabat Nabi Yang Kita Dengar Sama Nama Abu Umamah Nama Sunguh Dia Nama Gapa Dia Nama Sahabat Sudai Bin Ajlan Al-Bahili Dia Bersebda Dia Katanya Nabi Sallallahu Al-Ali Bersabda Inna Allah Fadwal Al-Anbiya Awkala Ummati Al-Umam Wahallana Al-Ghanain Sesungguhnya Allah Tak Lawi Kepada Aku Lebih Daripada Nabi Yang lain Oh Nabi Dia VIP Umat Dia VIP Lagi Itu Dengan Sebab Nabi Boleh Dapat VIP Kita Ni Puan 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 Lekat Nabi VIP Kita Puan VIP Juga Sebab Ada Nabi Yang Namanya Muhammad Sallallahu Sallam Allah Tak Al-Ali Lebih Kepada Aku Lebih Daripada Umat Yang lain Ataupun Awkala Riwayat Ataupun Allah Tak Al-Ali Kepada Umat Aku Lebih Daripada Umat Yang lain Iaitu Menghalalkan Harta Rapasir Sab Cale Subhan Boleh Makai Orang Panggil Kam Lang Cah Juga Kepada Fak Dia Laginya Nabi Sib Tak 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 Satu hadis yang terakhirnya Nabi Susana kata Aku ni Diberi Lima Perkara Yang mana Lima Perkara ni Allah Tak 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 Satunya Allah Ta'ala hui perasaan takut Kepada Satru Islah yang mana Apabila Nabi keluar daripada Madinah keluar daripada mana-mana tempat Untuk pergi peraih dengan Satru di mana-mana tempat Sebulai lagi Masih rata syahrin, sebulai lagi nak jumpa Orang-orang yang kata Luwalaik nenggila ni, tu percana kan rawang Nabi kat Satru, tapi Satru Islah Allah Ta'ala hui Rasaan gerung, takut dah Allah, tak ada Ni kau pisik ni yang Allah Ta'ala hui kepada Nabi Muhammad SAW Dan juga yang keduanya, hui Bomi ni semua ni, boleh jadi tempat sujuk Dan juga cuci, tempat sujuk kita Pada semuanya belakang Tak batas kalau masuk waktu, ataupun Masa nak habis, ambil kain hapah Saludas, Allahuakbar, padak kepada Qibla Tak kena nanti sejek Tapi orang panggil Umat Melayu kita ni, orang tak alih Semuanya tak alih, pembatas, kena main semua Salah, kena main sejek, pahhabis waktu Baru tu, gaduh Ni, 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 ni salah satu Kita kena bayar, kena amal juga Sunnah ni ni, mereka tempat yang Cema-cema, ataupun tempat yang Dilari oleh Nabi lah, seperti jameh Kau, kubur Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakat hus-salafal yusalli Seorang lelaki mana yang apabila masuk waktu semaya Semaya lah, dia nak main mana-mana tempat Mudah benar, duk tak kapan, main tak kapan Duk tak kato pun, buti tepi sikit Main, cari Pahalian ni pun mudah melakar, dah Peminyak, Allah, dapat semaya lakar Kalau fakta ni ada peminyak lakar Kalau kau atas pun tak ada pak minyak, pun tak ada Susah, kita kena ceder, tikar Kau tak ada kato, kena Kita semaya mana-mana tempat Di pembinyak kau, di mana tempat sahaja cuci Adalah bumi yang cuci, yang Allah Ta'ala menyucikan Dan juga yang ketiganya Iaitu Allah Ta'ala halalkan harta rapasai Yang tidak biasa halal sebelum daripada ni Dan juga yang keempat, Allah Ta'ala Wih syafaat kepada Nabi Wih syafaat kepada Nabi Pisik, dan juga Nabi boleh wih syafaat Pada hari kiamat nanti Inilah sebagai syiri, ataupun kuampir Dua perkara yang pertama Kita adalah umat yang penuh dengan hidayat Daripada Allah Ta'ala, yang duanya Daripada Allah Ta'ala bui harta rapasai Halal bagi umat islah Sekusurnya masa Nabi dah Sekarang lah ni, tak ada perih mana dah Umat islah kita ni Itulah kita Awal dua perkara Kita pergi kepada Ustaz Ramli pulak Ya, Alhamdulillah kita terus lagi Dalai syiri yang nak Akitkan Perasaan gembira kita Yang boleh jadi umat Nabi Muhammad SAW Dengan sebab Nabi mulia Mulia kan siapa keadaan umat dia Maksud kita sekarang ni Kita ada khususnya yang banyak Yang mana kita dah lalu Tiga minggu Minggu ni, minggu yang terakhir Sama kelis Kita akan pisah Pada syiri yang terakhir ni Yang ketiga pada hari ni Iaitu Khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW Nabi kita bersebut dalam satu hadis Iaitu Kala Rasulullah SAW Al-lahdu lana wasyaku li ghayrina Hal ini sakut masalah Tanai mayak Ataupun Kuburkan mayak Lagu mana? Nabi kata Al-lahdu lana Apa kau nak al-lahdu dulu? Kita kacak masa kapal ni Leher Ada buat leher Leher ni iaitu kita gali kubur Gali kubur sama Empat segi Dan kita tengok bucu Bucu sikit tu Untuk Masukkan mayak Bagi lelaki yang bersegi kubur ni Kita akan tengok tak Kita Tengok oleh gali tak Gali kubur tu Empat segi turun tak Dia akan gali bucu pulak Bucu masuk dalai lagi Untuk buh mayak Dan guna papai skiping Katuk Katuk bucu diri Cukup Hak ni Nabi kata tak Al-lahdu lana Buat lagu ni leher ni Khusus siap ke Dafak kita Dan Nabi kata Al-lahdu lana Kepada ahli-ahli ilmu Yang lain lagi Dia kata tak Taruh Mayak ataupun siap Mayak secara Leher sana ni Afdal Lebih baik Daripada Al-shakui Gali tengah Iza'ankan Iza'ankan Dia kata tak Wa ajma'u ala jawaz Llehdi Wasyaki Apakah masalah Iza'ankan Jika ala kuasa Kadang-kadang kita gali kubur ni Masa hujah Setelah muqlis Masa hujah ni Tanah reme Tanah reme Al-lahdu Mulai buat semasa Tanakhah sahaja Tanakhah ni kita boleh gali Bucu wasyid Allah ni Untuk masukkan mayak Kalau tanah jadi selu Ada air Tak boleh buat Al-lahdu Iza'ankan Jika kuasa boleh buat Kita buat itu Lebih afdal lagi Tapi dia kata Wa ajma'u ala jawaz Llehdi Wasyaki Bagi ulama Sumber setuju Bahawa dua-dua ni Harus dua Tapi yang afdalnya itu Leher lagi Yang nabi kita sendiri pun Buat leher juga Satu orang sahabat Namanya Sa' bin Al-Waqas Akhir dia nak wafak Dia bersih Kalau ada ahli-ahli dia Orang-ahli di dalam rumah ni Dia kata nak Al-hiduli lahda Wansubu aliyya Allabina nasba Kiamah suni'ah Bi Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Tengok sahabat ni Nak kubur mi kan Supur dengan nabi Kubur mi kan Dalam kubur juga Kalau nabi kecep dengan hadir ni Akhir kelebih buat leher ni Sahabat pun tengok nabi buat lagu ni Akhir dia nak wafak Pesah juga Takutnya orang kamu backline Kamu di tengah dinamakan Asyaku Dia tak seh Harus juga tapi Tidak ada kelebih Sama dengan Allah tu Pesah selalu lah Belum mati Allahu akbar Eh nabi ayat kata Benuh khususnya kepada umat Naib Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Menyebabkan Sahabat nabi Nak Nak ikut cara nabi ni Suatu perkata Ada satu pendapat di sini Iaitu Al-lahdulana Iaitu kepada orang Islam Wasyaku'li rairina Kepada ahli alkitab Umat-umat dahulu Umat dahulu ni Tak ana lagi Buat leher Iaitu Gali kubur Letak tengah kamu Amor letak tengah Gali Asyaku'at Letak tengah Letak Lung pulak atas Iaitu Umat tu buat lagu tu sahaja Al-lahdul tak siapa buat Nabi hari ni Hajar kera sahabat Buat al-lahdul tu Galis bucu Kali tengok hikmat ni Istana Makhlis Iaitu bucu ni Mak nak kata Kita nak mulia lah Ikut mayat Tanah turun Tak kena lia Betul-betul Kepanggil Haa tu Kata kali ku Paksa gira Betul Galis bucu lagi Tunggu lewah Tanah turun Tak kena mayat Walaupun kita tutup Dekat ngak kayu dah Inilah yang mana Nabi kita ni Nabi kita ni Lebih Lebih comel lagi Lebih elok lagi Umat ni Muhammad S.A.W 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 Allah S.A.W Janji kepada Aga Islam ni Nak wik kuasa Perintah dunia Wik ke hebat teh Wik ke hebat teh ni Allah Mulai Mulai kontrol dunia Mulai perintah dunia Dalam Al-Quran Wa'ala Allah Al-Ladhi na'amanu minkum Wa'amilu salihat La yastaghrifannahum Fil ardi Kamu istaghrafa Al-Ladhi na'amin Kamu istaghrafa Al-Ladhi na'amin Qoblihim Wa'ala yu makkinanna lahum Dinahum La'al tada lahum Wa'ala yu baddilannahum Min ba'li khawfihim Amna Dan hadiah di Nabi lagi Yang cerita Kalau kita Allah S.A.W Nabi at-tabkin Nabi mulai Menguasai atas dunia ni Dalam imam Al-Hafidh Ibn Qasir Di syarah Ayat ni Dia kata Ini perjanjian Allah S.A.W Kepada Rasulnya Iaitu Nabi jadilah Umat ni Orang yang Meretoh dunia Lepas ni Siapa Kontrol dunia Iaitu Sohabat Nabi lah Kontrol dunia Iaitu Dinamakan Al-Khulafah Dan Selepas tu pula Sehingga Nekorong Nekorong Orang Islam ni Meretoh dunia Dan Kalau kita Kata Sekarang ni Kita Tak Meretoh dunia Pun Kita Di Kontrol Lagi Bukit lah Kita ni Agama kita Ditinduk Habis Bukit Tak Nampak Nampak Lemah Lemah Ada lagi Dan Dia akan Klik Kuat Semula Baik tu Nabi kaya Atara Orang Islam Nak Kuat Dan Pada Akhir Nak Kuat Semula Pula Di Tengah Lemah 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 Tapi Tak Habis Dan Dia Tak Habis Apabila Tengah Lagun ni Dia akan Jadilah Lagun ni Nabi kaya Kata Kita Tak Habis Tak Habislah Orang Islam Di Mana Tak Habis Tak Tengah Kita Akan Kembali Semula Kontrol Dunia Meritah Dunia Juga Satu Satu Dunia Nabi kita Bagi Berita Gembira Kata Sahabat Basyir Hazil Umah Bissanai Bagi Berita Gembira Kepada Umah Ni Akan Ketinggian Ketinggian Orang Meritah Orang Mula Kontrol Dunia Ni Dan Kemenang Wattamkin Fil Ardi Iaitu Mulai Mungasah Bomi Ni Allah Akbar Saya Nabi Kata Agama Islam Layab Luhun Nahaz Amru Ma Balag Laylu Nahar Agama Islam Akan Sapa Kepada Tiap Tepat Yang Mana Ada Gelak Ada Cik Makna Kata Agama Islam Akan Sapa Di Situ Kata Agama Kita Mulai Menguasai Dunia Ajaran Islam Akan Sapa Kepada Tiap Bucu Dunia Yang Sapa Cerak Sapa Gelak Mananya Tak Ada Cerak Ada Cerak Ada Cerak Maka Kata Kalau Ada Cerak Ada Gelak Disitu Agama Islam Akan Sapa Disitu Tak Ada Apa Mana Lagi Ada Beratu Yang Walaupun Ada Tempat Gelak Nebule Cerak Nebule Ada Cerak Isla Akan Sapa Di Sana Tidak Ada Di Bucu Mana Tidak Ada Di Lubin Mana Islam Sapa Kata Mereka Itu Kalau Tengok Rumah Kita Sekarang Bincang Orang Mereka Tengok Orang Sekarang Ini Kita Pujilah Dari Pehak Kebet Masuk Masuk Anda Telah Sına Betul Dia Baru ngaji Tapi agama Al-Islam Dah sabar Kena mereka itu Kalau kira tu Payah sangat Nak sabar tu Kerosak Tak main Nak sabar lagu mana Kalau tak sabar Malam manusia Dia takkan jumpa Syirah Kalau orang di rumah ni Mereka tengok TV Tengok apa ni Tak apa Agama apa Kenapa Di sana Kena Kekuasaan kita ni lah Rai kita Menyaparkan Ajan Al-Islam Kena mereka Tuhan izin Sapa juga Ni nak orang yang kata Agama Al-Islam Akan sapar kepada Mana yang Sapa gelap Mana yang Sapa cikgu Sehingga Bagi lagu mana Walla Yatirukullahu Bayta Madarin Walla Wabarin Illa Adakal Allahu Hazal Amr Allah Subhanallah Tak akan tinggal Urusin agama ni Sehingga Umuh lagu mana Umuh buat Dengan Dengan Tanah Umuh buat Ngasmin Ataupun Orang hidup Dalekat Kaimah Pindah Agama Al-Islam Akan sapar Ketua mereka Itu Kalau tengok Semasok Orang-orang Dulu ni Setengah ada Umuh Tetap Ada umuh Buat Tanah Semua Yang Illa Tengah Sehingga Tengah Tengah Padah Pasir Sekarang Pena Uta Buat Kek Pemah Habib Ap Disini Bindah Lain Pulau Nabi Dia kata, agama al-Islam akan sampaikan orang yang maju dan orang yang tak maju. Sampaikan sekarang ni, orang yang tersampaikan dadah tu. Betul Nabi sebut. Arab sendiri dulu Badawi tak maju. Betul. Tak maju. Tak lalu, tengok pada bahasa. Bukanlah, tengok pada bahasa. Tengok pada bahasa. Sebab tu lah. Orang Arab Badawi ni. Kacik pasal kata, orang tak mengaji benar kan. Orang tak mengaji sungguh. Duk tak ada keadaan kata, duk pengen utah je. Hidup sekolah kata mulai, cari hidup makin, mati. Tak kata lah. Agama al-Islam dah sampaikan mereka itu. Bukan sekolah dah sampaikan orang yang tak ada, orang yang tak ada, orang yang tak ada, orang yang tak ada. Orang yang sekolah buat kemah pun, dah sampaikan agama al-Islam juga. Dengan sebab Islam Nabi kata, Arab. Memiliakan orang itu dengan sebab al-Islam. Dihinakan satu orang itu dengan sebab kufur dia. Hak ni betul. Tengok satu sahabat dia kata tak, aku tengok dari keluarga aku ni. Satu orang yang masuk Islam ni, nampaknya hebat nampak dia. Nampak mulia dia. Aku tengok si keluarga aku tak masuk Islam, nampak hina dia. Sebenarnya aku tengok secara tilik. Walaupun orang Islam yang dia kutip siapa. Orang bukit aramu al-Islam, pakar-pakar suci molek. Padahal sebenarnya hina. Tak hina lagu mana? Yang pertama, kita tengok. Otak dia sendiri. Walaupun yang memikir otak dia, gedeh genah diri kepada batu. Tak hina lagi ke? Nenok yang kata kalau kita fikir sikit, oh hina benar. Satu cerita, saya boleh nak khatau dengan cerita ni? Ya, boleh. Umar Ibn Khattab. Dia cerita hadiah sendiri. Allah, hebat. Semasa dia belum masuk Al-Islam, satu kali dia kata, aku ni menangis. Dalam masa tu lah, aku suka. Orang tanya, apa yang Umar? Tanya mana apa tu? Orang-orang, dia taklah jadi satu masa ni nak. Masa tu lah. Senyum ratik, suka ratik. Bukanlah budak. Kalau budak boleh jadi budak kan. Budak akan getah pangrak. Dia suka. Dia tidak suka lagi, budak. Umar sendiri. Aku nak atau sesak aku ni suka dalam mana? Kadang-kadang aku suka. Kadang-kadang aku menangis. Masa tu lah. Lagu mana? Dia kata, aku dulu ni. Sebelum aku nak masuk Al-Islam, sesak aku, dia kata tak. Aku buat buah tamah. Gihipong, wili tokoh, buat rupa, patung. Aku sembah. Tuhai aku, tak tahu tak? Tuhai. Gih sembah, buah tamah je buat ni, wili jadi rupa. Kalau sekarang ni, batu saya buat sekarang ni lah. Dia kata, apabila aku lapar, apabila aku lapar, aku nak buat taman sutik, aku pakai. Lapa lagi aku nak buat pula, aku pakai tu hai aku. Di situ aku suka. Yang dia menangis tu, aku ni, wakpunya aku ni, tak guna akal aku ni, hidup semua, benda aku buat sendiri. Yang dia suka, eh boleh jadi ke aku ni, hidup pakai tu hai aku. Ini nak kata tak, sebenarnya orang masuk Al-Islam ni mulia. Tak mulia kena, dia ni tak semah. Lain bata Allah SWT. Tidak ambil akal yang hidup, tak hak ikut sedap. Orang buka Al-Islam, kita mikir tengok tak. Eh, boleh jadikah? Ambil air, buka je buat air, buka je buat air, buka je gidah lah dia. Nak pakai lah ke mana, kubur. Lata duru, lata empat. Tak tahu tak. Nak kata tak, hino akal sendiri. Lebih-lebih lah kalau orang mengaji, tengok lagi. Habis doktor pun, habis profesor pun. Kalau buat laga nak kata, dia dah hino akal dia. Pelai lagi Ustaz Ramli lah. Dalam dunia, dalam bumi ni. Awak biasa ni semua, taik lemuh jadi tuhan. Tengok lagi, Allah. Tengok lagi lah. Tengok lagi. Mikir dengan otak tu, kita tengok nak cari celah mana, kata boleh kerima. Ya betul. Kalau tengok batu ni, bapak suci, bapak tu kan. Batu kalau tengok suci, suci. Kalau buat dengan mah, bapak-bapak hebat lagi. Haa ni lemuh ni. Allah, harai pulak lemuh nak kering. Harai tak boleh maki ada. Kita sendiri ni, kita kalau dia mempandang kita, Mereh ni sepuluh lemuh. Mereh kita ni. Bodoh sepuluh lemuh. Mereh kita. Tapi ada sepihak manusia ni. Boleh merenakan akal dia. Boleh semua lemuh. Nak kata, hino nak. Ini hanya yang Nabi kata-kata. Bi'izzi azizin au bi'zulli zalilin. Izzan ya'izzullahu bihil islam. Allah. Wa zullan yuzillu Allah bihil kufra. Itu yang hebatkan. Mulia lah satu orang dengan sebab al-islam. Merenah, menghinal satu orang dengan sebab kufur dia. Kufur dia lah merenakan tubuh dia. Tak kira orang ada akal sekarang mana. Jadi, cukup perangkat mana. Kalau berkira orang islam ni, Dia ambil akal dia, Renah kepada perkara yang dia sembah lagi. Supaya dengan Umar Ya'adu. Betul, ya. Nahnu qawmun a'azzanallahu bil'islam. Ya. Kita tinggi ni dengan sebab islam. Kalau islam ni, renah betul kita. Ya, selesai. Walaupun kita islam sendiri pun. Tapi kalau tak ada islam, Mari pakai ni, Renah kita. Ya. Walaupun manusia kacil, Dia tengok kata kita nampak kata tinggi, Tapi di sisi Allah Ta'ala sangat genah. Sangat hina. Jadi, beberapa yang dikasih sekalian. Kita kena bangga lah. Ini adalah umat islam. Umat islam ada juga agama islam kita. Agama yang suci. Agama yang boleh diterima oleh otak. Agama yang kita kalau kita nak mikir, Fatih tengok. Kalau lah agama islam tak ada gapa sungguh. Tak ada suci sungguh. Apa orang kacil nak masuk sangat? Betul, ya. Agama lain, kita pergi buat kaji. Boleh jadi masuk dengan sebab duit. Sebab gapa juga. Tapi kadang-kadang, Masuk islam ni, Yes. Belum tentu kata nak kaya, Kalau susah tu. Nak boleh duit, Kata ada duit tu. Kalau kita kira di segi, Nak cara nak hidup tu, Susah lebih daripada agama lain. Betul. Daripada agama, Satu agama yang belum daripada ni, Boleh minum arak, Boleh makan babi. Tapi apabila pindah, Mari masuk agama islam. Kalau kira dengan otak kita, Apa masuk ramai islam? Masuk apa ramai islam? Susah. Makan arak pun tak alih. Nak makan babi pun tak alih. Haa tu. Tapi dengan sebab kesuci hati, Ataupun iman, Ataupun orang panggil apa, Khamlekseng ke dalam ime yang dia sapa. Kata ada tu yang sebenar, Yang menciptakan bomin dan juga langit ini, Langit bomin ini buka dia jadi dengan, Secara diri dia ni, Dia terima. Dia belajar. Itulah dinamakan hidayah. Hidayah. Ya Allah. Saya ingat, Salman Al-Farisi sendiri pun, Cari agama islam nak sapa, Nak jumpa tu lama mana. Allah. Haa. Agama yang majusi. Haa. Gih cari, 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 cari. Masuk jumpa Kristian, Masuk Kristian dulu. Haa. Belum nak jumpa Nabi. Haa. Dan juga akhir kali jumpa Nabi, Tukar lagi yang di islam pula. Dan juga akhirnya hidup dia dengan islam. Kukuh dengan islam. Tu sehingga dia wafat menengah dunia. Ini beberapa point yang dikasih sekalian. Itu agama islam. Kita pergi lagi. Kita ada lagi lebih, Tiga syiri. Yang mana saya akan sapa dua, Dan juga tak ramai dia akan, Khiter dengan syiri yang terakhir. Kelebihan yang Allah Ta'ala bui kepada kita. Yang terakhir. Jadi, seterusnya, Allah SWT Kepada umat Nabi Muhammad. Allah. Dia pakai kalimah ni, Wa min khasai si ummatihi SAW. Kepada umat dia SAW. Dia umat Nabi Muhammad. Kita ni umat Nabi Muhammad. Iaitu Allah Ta'ala Mensempernakan bagi mereka akan agama. Allah. Agama dalam dunia ni, Orang panggil tu, Ada lubay yang, Dia temuh belakang. Orang panggil tu, Miroiruah belakang. Ataupun orang-orang kata, Tidak ada seperna. Tidak ada agama mana, Yang Allah Ta'ala Mensempernakan dia, Mereka agama Islam sahaja hari ni. Nak tengok agama ni, Jangan kita tengok kepada orang yang beragama. Kalau nak kira situ, Habis di cing. Agama mana-mana pun, Terus belakang. Betul. Tapi nak tengok, Hakikat agama, Kena kita tengok kepada ajaran dia. Ajaran Islam, Al-Quran, Dan juga hadis Nabi SAW. Jadi Allah SWT firman di dalam Al-Quran, Al-Yawma Akmaltulakum. Sebenarnya ayat dia panggil lah. Ayat dia panggil, Suratul Ma'idah yang ketiga, Hurrimat alaikum ul-maitatu wal-dama wal-lahmu al-khidzitu. Tapi, Di tengah-tengah ayat tu, Allah Ta'ala sebut kata, Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Wa Atmamtu Alaykum Ni'amati Wa Raditulakum Ul-Islam Adina. Hari ni, Aku telah mengsepernahkan Bagi kamu akan agama, Fakkamu ini, Wa Atmamtu, Dan juga supernah lagi akan ni'ma aku. Dan juga aku redha bagi kamu akan, Agama Islam jadi agama bagi Fakkamu. Tu hereda, Tu herata okey. Agama Islam, Kalau Fakamu nak pergi agama Islam, Nak berugama dengan agama Islam, Okey Allah Ta'ala. Terima. Redha. Tapi apabila kita pergi dengan agama lain, Allah Ta'ala tak redha. Mudah-mudahan kata gitu lah. Katanya Ibn Kathir, Rahimahullah Ta'ala, Hadihi akbaru ni'amillah Ala hadihi umat. Daripada semua ni'mat-ni'mat Yang Allah Ta'ala beri kepada kita, Umat Nabi Islam, Umat ni adalah salah satu, Ni'mat ni adalah salah satu ni'mat Yang besar yang besar yang nak ta'ala Yang nak ta'alawi kepada kita, Selaku umat Nabi Muhammad. Iaitulah ta'alawi sepernahkan agama kita. Tak ada kena pergi cari agama lain dah. Allah. Kacik duk gepa' lah, Nak tubik daripada Islam ni. Kacik duk gepa' lah, Tak seh, Biasa Islam ni, Semaya baik tak seh. Nak pergi cari agama lain ni. Tak ada. Tak berhajak kena pergi cari agama lain dah. Allah. Tapi hari ni anak cucu kita, Duk usaha nak pergi turut demo, Walaupun tak ikut, Tak pergi cari agama demo pun, Tapi usaha nak ikut agama demo, Tapi tak khabar. Nampak sedap. Nampak sedap. Nampak kata teh, Nampak kata hebat lah mereka lah tu. Ni, Peseng, Peseng kata, Dia dunia sekali dah ni. Allah, Abu akbat. Ni, Demo main, Demo main, Main tiktok, Dechok, Kita kena berdechok katik. Demo kena bergutu, Peseng tu, Lak, 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 Kita kena berlalak, Lak, Lak, Peseng tu katik. Kena berlagu, Demo berlagu, Kena berlagu, Tak kena berlagu, Tak ada demo. Ada hamat demo. Kacik situ nak turut demo. Demo pergi, Masuk dalam Dubai jawab, Kita pun masuk Dubai jawab, Seperti Nabi SAW, Tak khabar. Masa kita berjauwak. Allah, Abu akbat. Kita tak hirai juga, Start Om Lirah, Dalai bule poso ni. Kau duk dechok, Dalai Facebook, Dalai, Dalai TikTok ni. Kalau kau peseng ada tu laki, Tu laki di mana? Kalau peseng ada, Ibu apa, Ibu apa di mana? Allah. Itulah yang nabi kata lah, Faman hurimah khairuha. Fakad hurim. Allah. Tak ada khabar sikit, Abu. Tak ada sungguh. Allahu akbar, Allahu akbar. Wapu, Dawa, Hati kita, Basing, Orang panggil apa, Dechok dengan serna beribadah. We getah, Dengan sedap ibadah kepada Allah. Tak alam pada bulan Ramadan. Ganti, Jadi, Dechok, Gatuh, Gedeng. Allahu akbar. Tak kena cari, Dia juga tidak berhajak. Walan ilan nabiyyin, Tak kena cari lah, Nabi lain. Kan cikgu pergi cari Nabi apa, Nabi lain tak ada. Nabi Muhammad ni cukup dah. Aku li'inkuntum tuhibbun Allah, Fattabi'uni. Yuhbib kumulah. Cukup. Allah Ta'ala karantis yang ada. Kalau Fakamun kasih kepada aku, Ikut Nabi sahaja ya. Nasda ya, Aku akan kasih kepada Fakamun. Cinta kepada Fakamun. Allah, Dengan sebab ni, Allah Ta'ala, We, Nabi kita adalah sebagai Nabi yang terakhir. Dan juga hata Nabi, Bangkit Nabi ni, Mungkin hanya kepada manusia. Bangkit kepada Al-jin, Dan juga wal-ins. Tidak ada benda-benda yang halal, Malaika Nabi Muhammad berlaku. Tidak ada benda yang haram, Malaika Nabi Muhammad berlaku. Tidak ada agama-manya yang, Syariah agama-manya, Malaika Nabi Muhammad berlaku. Rakyat berlaku. Tidak ada dusta'ah. Semua benda, Hakun dan juga Sidqun. Seperti mana Ta'ala kata, Wathamat kalimatu Rabbika Sidqa wa'adala. Benda yang Nabi Muhammad ni, Benda. Adil. Benda dan juga adil, Syarab Ali. Yang ni kira kata, Wakpa Nabi lari benar ni, Tak adil. Wakpa Nabi SAW, Wakpa Isla lari benar ni, Tak adil. Wasapa? Tak. Isla ada berlaku. Hati kita sendiri yang tak adil. Semua syariah-syariah, Yang Allah Ta'ala telah Mengsyarakkan di dalam Al-Quran, Dan juga melalui hadith dia tu, Satu adalah Sidqa, Benar. Yang dua adalah Adil. Adil sekali dah. Tuhan tahu kata, Apa kebaikan yang Allah Ta'ala syarab? Kita dah mikir dengan otak itu. Otak kita walaupun Sidqa, Tak boleh lawai dengan Wahyu. Ingat baik-baik. Hai sekalian, Pemuda-pemudi, Nak wisyakan, Tokoh-tokoh mana yang rasa kata diri, Sidik, Kecidikkan kamu itu. Tak boleh lawai lagi dengan Wahyu Allah Ta'ala. Akal kita ni kena ikut Wahyu. Al-Aqlu kita ni kena ikut Al-Aqlu, Iaitu Wahyu daripada Allah Ta'ala. Jangan mi akal kita ni, Gidepe daripada Wahyu Allah Ta'ala. Ni bahaya sekali ni. Persing duk fakat otak Lebih daripada ajarah Ataupun lebih daripada Al-Quran Dan juga sunnah. Piyo yang menciptakan otak untuk kamu. Allah Ta'ala. Bahawa apa untuk kamu kacih duk Cidik, Kacih duk mana, Kacih duk panah-panah Lebih daripada Tuhai yang menciptakan otak kamu. Habis tu kita kena jaga. Kena, Wa'adilan fil awamiri wa'na wahid. Adil sekali. Tuhai lari, tak boleh makin-makin. Lari. Adil. Tuhai lari, tak boleh minum arak. Adil. Tak ada orang yang tahu. Tak ada orang. Kamu boleh minum arak. Tuhai tahu kata kalau memabuk ni, Paling lebih. Habis balas hari ni sebab apa? Arak ni. Habis zina rata redeng. Bini orang ratik lah. Anak orang ratik lah. Ataupun yang teruk sekali. Zina dengan anak merah diri. Ataupun anak sendiri. Sebab apa? Arak ni. Nanti arak ni. Allah. Yang duk pelaga, duk mati. Yang duk binasa di atas batah. Masuk setesakan mana-mana ni. Sebab apa? Arak ni. Allah. La ilah ilah. Tuhai tahu. Tuhai tahu. Kata cara nak mempeliharkan otak tu. Kapa dia dalam mana cara. Kapa yang halang, kapa yang halang. Tuhai syaadah. La ilah ilah. Satu kalinya. Hadir riwayat. Bukhari dah juga Muslim. Nah, ummah dia cerita. Kata satu kali ni. Nah, satu kali. Orang Yahudi mari syaidi. Ya amiral mu'minin. Hei. Pemimpin bagi sekali. Orang yang berima. Ayatun fi kitabikum taqra'unaha Law alayna ma'asyar al-Yahudi nazanat Lattakhazna thalikal yawma'idah Satu ayat. Hei, Fak kamu. Hei, umah. Hei, pemimpin. Pemerintah ataupun pemimpin oleh Islam. Satu ayat yang Fak kami tahu. Kata Fak kamu duduk baca seumur pada hari ni. Kalaulah ayat ni turun kepada Fak kita sekalian oleh Yahudi. Nasjah Fak kami akan make hari yang turun tu tu Jadi hari raya. Eid. Umah dia kata, ayat mana? Yang terbesar ni. Besar ni. Ayat mana? Orang Yahudi sabar orang Yahudi diri pun. Soalnya kata dia berdekin lah. Dia rasa kata, oh no. Itu hebat agama dia. Setengah Yahudi yang bersih sikit dia tahu. Kata sebenar agama dia sendiri pun daripada Allah Ta'ala. Ayat mana umahnya? Yahudi baca. Malu lah kita kalau umah Islam tak pernah baca ayat Al-Quran ni. Orang Yahudi satu Islam baca ayat kepada Sayyidina Umar. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa'atimam tu'alaikum ni'mati wa radhi tu'alaikum la'islam adina. Ayat yang saya baca tadi. Umar Jawa Khalid kata, Kada'arafna dhalikal yawm. Aku tahu. Fak kami tahu. Kata ayat ni. Hari mana yang turun? Walmakyan al-lazi nazara fihi. Dan juga tempat mana yang turun? Masa tu tu hari mana? Masa mana? Tempat mana yang turun? Ke atas Nabi SAW. Yang mana ayat ni turun ke masa Nabi duk wukuf di Arafah. Dan juga ada hari Jumat. La'ilaha illallah. Banggalah kita. Kita adalah agama yang. Yang sukuk seperna. Tibiyanan. Al-Talai kata, Wa nazalna alaikal kitabatibiyanan. Likulli syai'i wa hudaw wa rahmatu wa busyurah li mu'min. Ayat ni cukup kita. Kera'an tibiyanan. Uy habih cing kata. Wulari ik kapa bala mana. Setiak kata. Hudan, tanam, rahmat. Dan juga kera'an ni adalah busyurah. Berita gembira kepada kita sekalian orang yang berimak. Allah. Fani' ma'ajurul amilin. Nekmak yang paling besar sekali. Yang Allah Ta'ala bui kepada. Balasan kepada orang yang beramal dengan sungguh-sungguh. Penat kita atikah pulak khair ni. Kita beribadat. Kita berkian. Bersolat berkapan ni. Penat. Ingatlah syarga tu adalah benar yang paling ni'mat besar sekali. Yang Allah Ta'ala buikan jarak kepada kita. Fani' ma'ajur. Wa'kallu alhamdulillahillaziz sadaqana wa'ad. Allah. Benar tu yang kata Allah Mujul Allah Ta'ala. Janji ni sungguh. Kami letih dulu ni. Beribadat kepada amu. Tapi sungguh hari ni. Allah. La ilaha illallah. Ini adalah ciri. Ciri yang seterusnya. Kita pergi yang terakhir bagi saya. Dan juga kita akan khotel dengan S.T. Ramli. Yang mana Allah Ta'ala buikan kepada umat Islam ni. Pahla. Gana. Bagi orang yang menjagakan semayasa. Allah. Mayasa ni yang kita gali sekali ni. Kau lula. Kau lula. Sampai kau lula. Ngarik. Susah juga ni. Biasanya sedap tidur ni. Kita nak apa-apa lah mana? Kita nak menjagakan. Al-Hafidhu ala s-salawati wa s-salatil uskah. Kenar tak? Salam ni banyak. Kenar tak? Iaitu jaga semayah. Dan juga semayah. Khususnya semayah yang uskah. Yang mana. Kebanyak. Keulah Mata Fasirah kata. Itu semayasa. Tuhan memang pekai kata. So jaga semayasa. Kita nak tengok kata. Kelebihan jaga mayasa ni. Apa? Hadis yang sahih pula tu. Daripada Imam Muslim. Riwayat hadis di dalam kitab sahih dia. Daripada Abi Basrah al-Ghifari. Kala. Salah. Salah bina Rasulullah s.a.w. Al-Asra bil-Mukhmas. Sahabat sahaja ni dia kata. Satu kali ni. Kami biasa semayah bersama dengan Abi. Di satu tempat yang namanya Mukhmas. Tak tahu mana lah tempat ni. Daripada kitab ni pun. Dia buat mudah-mudah. Dia kata. Maudi'un ma'ruf. Tak tahu yang mana pun tepat. Tapi yang pentingnya. Sahabat maya bersama dengan Abi. Abi Basrah. Semayah asal bersama dengan Abi. Selepas daripada sudut semayah. Nabi jawab. Iyak kata. Inna hadihi salata'uridat ala man kana qabalakum fabaya'uha. Allah. Sesungguhnya semayah asal ni sebelum daripada ni. Ni telah mengadakan. Allah Ta'ala telah mengadakan. Bagi umat sebelum daripada ufak kamu. Tapi mereka lalai. Mereka mengkhianat. Mereka tak nak jaga semayah ni. Habis tu kalau kita tak jaga semayah asal ni. Supa dengan umat dululah. Yang patut kita kena buat ni. Faman hafadu alaiha kanalahu ajruhu marrajain. Allah. Saya boleh ngaku betul-betul hadih ni dengan secara lafah ni. Kali yang pertama. Kita dah baca banyak. Mengenai dengan kelebihan semayah asal. Kita dah baca. Tapi hadis ni Allah. Tu hai. We pahala dua gano kepada kita. Hei ibu bapa. Hei muqtakifi muqtakifah. Hei. Pemuda-pemuda ikhwan akhwat. Sesiapa yang menjaga semayah asal. Jaga dengan baik. Yang paling baik sekali. Orang berpup. Gimana sejik. Kalau orang perempuan di rumah. Berpup. Masuk waktu. Berdah. Semayah awal waktu. Ni termasuk orang yang menhafadu alaiha. Dapa yang nak dapat. Kana ajkanalahu ajruhu marrajain. Dua gano pahala. Dua gano pahala. Jaga semayah asal. Marilah kita sama-sama. Selepas dia bani. Pakat amal dengan hadis ni. Pakat jaga. Pakat sunguh. Cukup dah sebenarnya. Dengar yang kata. Wasolati ulustah tu. Cukup dah. Suruh tu. Maksudnya baik dah lah. Tapi mari sokong lagi dengan hadis ni. Mari weh. Kam langcah lagi hadis ni. Kepada kita. Untuk kita rasa kata. Oh pahala dua gano. Kita duduk semayah asal. Itulah kita. Lagi-lagi kepada ustaz kami. Ya asal pahala. Ya asal pahala. Sebab kalau orang tidur ni. Nak bangun asal pahala juga. Ataupun orang kerja ni. Eh sikit-sikit nak habis lah. Nak habis nak mudah. Sikit ni. Aduh sudah lah. Ustaz. Jadi marah kata asal. Kau dulu. Sebab tu tu. Berat sini ni. Nak balu pergi afir ni. Nak tekan scan ni rumah ni. Nanti setelah. Nanti setelah. Nanti asal dah. Asal dah. Masa tu bit apa lagi. Nanti lu. Nanti lu. Nanti skank. Geh semayal lu. Kau memang sekan boleh. Ya asal pahala. Alhamdulillah kita katulah lagi. Masa yang sikat ni. Kita lagi dengan cepat-cepat. Iaitu. Allah SWT. Bagi kelebihan kepada umat Muhammad SAW. Iaitu. Bagi orang yang niat nak buat dosa. Niat nak buat dosa. Kalau tak buat. Tidak dicatatkan dosa. Buatkan sebalik je. Bagi orang yang niat nak buat kebaikan. Tak buat lagi. Tuhan kata. Berpahala dah. Wadi dia rasa. Kalau dia buat. Tamas pula pula. Allah SWT. Ini bulan Ramadhan. Niat lagi banyak. Niat banyak. Buat kebaikan banyak. Lalu tu sini kita nak pergi dengan jalan nikah. Iaitu dengan masa cepat ni. Iaitu. Tiap-tiap kali kita niat nak baik. Tuhan akan jatak pahala pada kita. Sada. Tak buat lagi. Niat. Setelah lagi. Waktu asal. Aku akan baca Al-Quran. Semuka. Lepas lagi. Boleh pahala dah. Niat lagi ni. Kita pergi baca sungguh. Boleh sepuluh. Sehingga seba'um mi'ati di'afin. Sehingga tujuh akut. Takkan tamoh lagi. Kau ada siapa yang tuhatan nak. Allahu Akbar. Dalam seputar hadiah ni. Iaitu. Kitabahullah. Al-Quran. Asyara hasanati. Ila seba'i mi'ati di'afin. Ila ad'afin. Ketirah. Allah. Niat sahaja. Muli sah. Hmm. Gibuak. Muli sepuluh. Sehingga tujuh ratus anda. Dan. Tamboh lagi. Allah. Hak tamoh. Tengah tak berapa. Sebab tamoh. Tak banyak. Mengikut ikhlas dia. Niyak di lagu mana. Tak banyak lagi. Allah. Akbar. Bahkan rasa ni. Niyak ni buat rasa. Niyak ni buat mungkak. Tak boleh. Tak buat lagi. Tak boleh rasa. Tak kira lagi. Tak kira lagi. Niyak sahaja. Buat lagi. Saya ajak kepada mereka. Tanda bila? Tanda suara-sara dia mula buat. Tanda rasa rasa pada dia. Di sini kita ambil khalasa sikit. Iaitu yang mana. Imam Al-Hafiq ibn Kathir. Hal ini pada dah menang. Takutnya kita ni kira-paya salah. Di segi niat tak mungkak. Dia kata bagi orang yang niat. Tak mungkak sikit. Ada tiga rupa. Ini kita ingat mungkak lah. Yang pertama. Kita niat nak buat benda tak mungkak. Tiba-tiba kita ingat. Eh tak boleh buat ni kita. Kita tinggal kerana Allah SWT. Mulih pahala sama kelis. Niyak nak rasa. Kita tinggal kerana Allah SWT. Mulih pahala. Tinggal tengah jalan. Tinggal tengah jalan. Tak buat lagi lah. Tak buat lagi. Akhirnya tu mudah mudah. Seorang ni niat nak pergi curi. Akhirnya betul-betul lah. Nak pergi curi. Tiba-tiba mikir tu. Eh. Kita yang Waislah tak boleh ni. Dosa curi ni. Lah. Dosa curi. Takut-takut tu. Boleh pahala orang ni. Tinggal benda mungkak. Tinggal benda mausia tak buat lagi. Boleh pahala. Boleh pahala. Cara yang kedua. Ataupun halah yang kedua. Niyak nak buat ni hati. Akhirnya lagi lupa. Lupa. Lepas lagi lah. Tak masalah tau. Tapi lepas lagi aku nak curi. Curi apa. Wah-wah. Wanya dia nak buat dia. Gapak ikut lah. Curi dia. Tiba-tiba sayang tu ajak ke igi. Kau tu pergi. Kau ni jalan. Maksud ingat. Hah. Lupa lah weh. Tak boleh pahala. Tak boleh rasa. Wah-wah. Ringin lagi. Yang ketiga. Ingat malam ada yang ketiga. Yang ketiga. Niyak nak buat rasa. Aziz nak buat rasa. Yang gidah. Tapi tak kuasa nak buat. Gidah. Lagu mana? Niyak nak curi. Gisah apa-apa nak curi. Tiba-tiba tengok dadu ada. Dia hunung takut dadu orang ni dosa. Tak boleh. Dicatat satu dosa. Ah tak apa. Dia nak kecokan rumah dia tak. Buat besi ke lah. Kecokan-cokan-cokan. Besi batas. Tak kuasa nak buka. Kelih. Tak boleh buat dah. Dia tinggal buka tinggal tu handak. Buka lupa nak. Tak kuasa nak curi dah. Dicatat dosa ke. Balam tak buat dosa lagi. Dia buat dah. Buat tengah nyali dah. Inilah yang kita sebut hadisan ni. Takutnya kita selesai kata tak. Tak apa. Dia tak buat lagi. Buka lupa tak curi lagi. Dia usaha sukan dah. Tapi tak kuasa nak buat dia. Tak dapat dia. Catat dosa juga. Tak ada dosa juga. Kalau pulang usaha dia panggil. Usaha dah. Tapi tengok pada umumnya. Rahmat tu kepada kita. Saya tu kepada kita ni. Sekadar niat sahaja ni. Boleh satu pahala dah. Kalau dia buat pula. Boleh sepuluh pahala. Saya tujuh kata. Dan tambah lagi kepada siapa yang dia tujuh kandang. Dan seterusnya. Umat Nabi SAW. Tuhai izin kepada umat Nabi ni. Mulai semaya dengan pakar kasut. Pakar kuf. Pakar stoking. Kita tak pernah dengar umat dahulu ni. Semaya dengan pakar kasut. Tak boleh. Tidak disah semaya lagi. Nabi sendiri. Pernah bersama saya. Dia ada pakar kasut. Satu cerita. Nabi semaya ni. Dengan pakar kasut. Sobat pakar kasut juga. Turut Nabi. Turut Nabi. Tengok-tengok semaya ni. Nabi pecah kasut. Sobat ni gapuh. Nabi buat. Tidur Nabi ikut Nabi. Tak tahu sebab gapuh. Tak tahu lagi. Pakar pecah pelakon dalam semaya. Kita cuba gamar. Makmu semua. Kalianlah seratus. Semua tak pecah kasut pelakon. Nak gamar lagu mana. Nabi seorang tak apa lagi. Depan ni jadi iman. Lepas lah Nabi tanya. Mau pecah apa? Betul lah. Kita pun tak tahu. Nabi kata. Semasa aku semaya ni. Jiwari mari. Goyak wahaya pada aku. Kata. Kasut aku ada najis. Kena pecah terlebih lah. Pasal bakmak aku kata. Aku tengok kau pecah. Aku pecah juga nak ikut Nabi. Tak salah lah. Sebab nak ikut Nabi. Nak kajak kata. Bagi umat Nabi Muhammad kita ni lah. Boleh kita semaya dalam akal kasut. Pakak kuf boleh. Jika kita yakin kata. Dia suci. Kalau syukat atau cemaat. Tak ada pakarlah. Dan terusnya akhir sekali. Masa cepat ni. Negeri cepat ni. Ya. InsyaAllah. Kita kena bangga. Lebih bangga lagi akhir sekali ni. Nabi Aisyah alaihissalam. Semasa dia. Mari turut ke dunia ni. Dia jadi makmum kepada satu orang. Daripada umat Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi. Ini cukup gembira lah kita ni. Kita tak hina Nabi Aisyah. Kalau kita dengar hati Nabi ni. Nak bayar kata. Mulia kepada satu umat ni. Boleh jadi terima kual satu orang Nabi. Satu orang Rasul. Imam Mahdi. Imam Mahdi. Semasa Nabi Aisyah turun ke bumi ni. Sebut dari satu hadir ni. Iaitu. Kenal buat begini. Eh memang dia kenal. Seorang ni Nabi Aisyah. Nabi Aisyah lagi nak semaya dengan dia ni. Naik lah. Sekarang Nabi Aisyah naik. Nabi Aisyah kata. Aku tak saya naik. Itu yang muliakan satu umat ni. Tidak ada satu umat yang lain. Naik lah. Iaitu Imam Mahdi. Boleh semaya kepada Nabi Aisyah jadi makmu. Mulialah kita ni. Umat Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang. Boleh jadi imai kepada satu orang Nabi yang dah wafak. Eh bukan dah wafak. Dah tinggal lama dah. Yang dia akab Allah naik ke langit. Tak mati lagi. Iaitu pendapat ulama ni. Tak mati lagi. Dia tak ada lagi mana. Kita tak tahu ni. Allah Alam. Itulah. Astagfirullah. Kita habis. Mati pada hari ni. Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita habislah. Nak guna makita'an ni. Lebih kurangnya luar hang. Kita guna. Hanya 8 minggu. 9 minggu. Rasanya pada tahun yang ke dulu ni. Kita lima minggu. Bulan Ramadhan. Tahun ni empat minggu. Maka itulah manfaat. Baidah yang banyaknya kita dapat daripada kitab ni. Satunya. Pahala sahabat kepada orang. Kawan kitab lah. Betul. Allah Akbar. Dan juga yang duduk dalam kitab ni semua. Sama ada Imam Bukhari. Fakfak ulama hadith yang duduk. Catatkan hadith. Tua kitab mari bersin. Boleh pahala sahabat dia pula. Dan juga fakfak ulama seperti Ibn Kathir. Seperti. Banyak-banyak ramah-ramah yang kita. Dengan nama. Bila-bila kita dah sebut tu. Semua pahala sahabat belakang. Dan juga kita harap kita. Kita akan dapat faham. Boleh amal dengan ilmu sedikit banyak ni. Supaya. Pahala sahabat kepada Fakrita Duwari juga. Fakrita Duwari juga. Orang panggil itu Fakrita Duwari. Dan juga Fakrita Bakat Seba pula. Kepada anak-anak murid. Anak-anak di rumah tu. Anak-anak pergi amal. Boleh pahala sahabat kita pula. Itulah kita. Cara menegah dengan Allah SWT. Ikhwan akhawan. Muslimin-muslimat yang dikasih sekalian. Sebagai masa yang lebih kuris 2-3 minit ni. Kita nak khatir. Dan juga kita nak berdoa lah. Semoga Allah SWT menerimakan amalan kita. Jadi Fakrita Duwari kedua ni. Usha lah. Sepenuh usha. Kita nak saparkan ilmu. Yang kita tak ada banyak ilmu. Tapi kita usha nak cari. Pilih kitab yang comel-comel. Kitab yang bagus-bagus. Yang kita boleh sapar. Waksudnya kata nak sapar. Ilmu ataupun isi dalam kitab itu. Itu sapar kepada Fakrita. Kita kena bergantung kepada kitab-kitab ulamu. Yang banyak. Yang ada bergantung dengan Watanaktam. Bergantung dengan orang yang panggil kita. Perbuatan yang tidak ada dasar ataupun asal mana je. Iaitu apabila kita bergantung dengan kitab-kitab ulamu. Yang dia panah nak himpun. Sama ada pilih daripada Al-Quran. Kitab yang bagus lah. Yang kita dengar sejak awal ni. Tak ada. Mereka daripada Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Mari tartik. Mari susung ni. Mengikut tajuk gitu ya. Kita terima kasih lah kepada penulis ni. Iaitu Al-Ustaz Doktor Musa bin Rashid Al-Azimi. Kitab tebar. Ni bukan biasa. Empat ratus muka. Empat ratus muka insyaAllah. Kita ada peluai. Hari ni kita buat ruang kat sini. Kita buat bahasa Melayu. Nanti kita ada peluai Allah Ta'ala hidayat kepada kita. Kedua lah. Bila-bila tak tahu tu lah. Kalau ada kuasa kita buat bahasa Sia pula. Mana-mana com, mana-mana tempat tu. InsyaAllah bi-iznillah lah. Dia juga kita berdoa lah. Semoga Allah Ta'ala hidayat kepada siapa pun. Yang dia rasa rata rajin boleh. Terjemah kitab ni. Walaupun tak setiap buah pun. Kita ambil bagi bahagia-bahagia. Adap apa. Adap gapos ke apa itu. Itulah kita pada bulan Ramadan pada tahun ni. Kita bersama dengan ruangnya yang namanya Ummah. Bagi seorang lelaki yang hebat. Namanya Muhammad SAW. Jadi buah pun boleh nak radio, ta'un, TV. Dan juga melalui live sook kita rasa ramah lah. Astagfirullah SAW ni tiap-tiap minggu ni. Empat minggu kita rasa rata ramah lah. Makna kata feedback tu kita rasa Alhamdulillah. Dan juga kita usaha nak backi lagi lah. Ada ratik tak ada ratik. Juga ni cedek ilmu ni. Baca tengah-tengah jalan gitu. Orang panggil tu masa tu lebih sikit daripada khijau. Ustaz Rahmuling ngajar lagi. Situ-sini lagi. Khususnya masa etika pun khijau banyak lagi. Mana kena cedek mengajar. Mana kena cedek baca korel lagi. Ibadat lagi. Dan cedek isi lagi. Tapi walaubagaimanapun kita nak biada ataupun beramal dengan hadis Nabi. Yang Nabi sebut atas. Baliru'ani walau'ayah. Sapa? Fakami kedua ni orang panggil tu kalau nak ayah ni baru lah. Orang panggil tu baru sahaja di atas media untuk kita nak mengajar. Dan juga nak bersihbar ilmu ni. Maka sebuqa Allah Ta'ala terima amal kita semua. Allahumma takabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa kulla a'amalina s-salihah. Allahumma ja'alna mimman sama wa qama leilat al-qadri imanan wa ihtisaba. Wa ja'alna mimman gufrahumma tiqadama min zambih. Allahumma atik riqabana jami'a minan nar. Allahumma atik riqabana jami'a minan nar. Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Allahumma ja'alna al-Quran rabi'a kulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afafafu'ana. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afafafu'ana. Allahumma akhtim lana. Allahumma akhtim lana bin al-idqi minan nar. Ya Allah Ta'ala khatir lah fakta semua ni pada bulan ramadah tahun ni dengan kita dapat kebebasan selamat daripada pindah melakon ni yang kita nak. Apa nak juga. Tapi kalau Allah Ta'ala bebas selalu dah daripada pindah melakon, maknanya kita karanti. Kita tak kena masuk nerakon dah lah. Kita akan masuk syurga tu insyaAllah. Kita boleh serau banyak dengan syurga. Takut banyak dengan api neraka. Mudah-mudahan kita akan jadi ashabul jannah, ahlul jannah. Dan juga selamat melakon daripada api neraka. Itulah kita pada hari ni. Cukup sekadar ni silap salah di mana. Kami kedua minta maaf. Banyak. Kasar di mana tempat. Kita maaf sungguh. Dengan ikhlah hati. Wa faqanallahu wa iyaikum lima yuhibu wa yirdah. Wa salallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahibu ajma'in. Subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhan ya Ramadhan Ramadhan ya khaira shuhur Fi kalmahababila shurur Fi kalmahababila shurur Fi kalmahababila shurur Fi kalmahababila shurur Ramadhan ya Ramadhan Ramadhan ya Ramadhan Ramadhan ya Ramadhan Ramadhan ya Ramadhan Allahu ya Allah Allahu ya Allah Allahu ya Allah Allahu ya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton